Intro Suku Mangbetu yang tinggal di wilayah timur Laut Kongo, Afrika Tengah memiliki bentuk kepala berbeda dari orang lain Hingga suku Mangbetu dianggap manusia paling unik di dunia dan dipastikan ini bukan mitos belaka atau menggunakan wig atau rambut palsu Namun walau asli, kepala seperti alien ini juga bukan bawaan sejak dalam kandungan atau sejak lahir Dilansir dari berbagai sumber Kepala suku Mangbetu berbentuk lonjong atau panjang dibentuk sejak kecil, yaitu mulai dari bayi berumur 1 bulan Caranya juga cukup menyakitkan Dimana kepala bayi dibungkus erat menggunakan kain agar kepalanya ikut terbentuk yakni berbentuk memanjang Dan proses ini terus berlangsung hingga beberapa tahun sampai memperoleh bentuk yang diinginkan Bentuk kepala ini sendiri menjadi simbol keagungan, keindahan, kekuatan bahkan menandakan kecerdasan yang lebih tinggi Meski bentuknya tidak umum tapi disebutkan bahwa hal itu tidak mempengaruhi fungsi otak Selain bentuk kepala yang berbeda suku ini juga dikenal dengan tradisinya yang cukup unik dan menarik Tradisi ini mulai ditinggalkan sejak tahun 1950-an atau ketika lebih banyak orang Eropa dan Barat yang datang ke wilayah tersebut Ini juga dilarang oleh pemerintahan Belgia yang memerintah Kongo pada masa kolonial Suku Mang Betu dikenal dengan suku yang maju dalam bidang musik Para sejarawan dan penikmat seni Mang Betu sudah dikenal sebagai salah satu suku di dunia dengan kemampuan bermusik yang tinggi Bahkan bagi para penggiat musik, drum, serta herpa Mang Betu adalah salah satu instrumen yang paling banyak diburu Suku Mang Betu yang berhasil menarik perhatian para penjelajah adalah praktik kanibalisme yang sempat dilakukan oleh para suku Mang Betu kuno Budaya kanibalisme ini pun sempat disampaikan oleh salah satu orang sejarawan ternama asal Amerika Serikat, David Laversing Lewis Juga ada penelitian yang menyebutkan Mang Betu adalah salah satu suku yang sempat mempraktikkan kanibalisme pada sekitar tahun 1880-an Terima kasih telah menonton!